Tahap pertama penghentian siaran televisi analog dan migrasi ke siaran televisi digital akan dilakukan mulai 30 April mendata. Pemerintah mengimbau masyarakat mempersiapkan televisi yang bisa menangkap siaran digital atau dengan alat penalah siaran televisi digital set-top box. Pernyataan tersebut disampaikan pihak Kementerian Kominfo di Jakarta Selasa Petang. Meski tahap pertama penghentian siaran televisi analog dan migrasi ke siaran digital dilakukan 30 April mendatang, saat ini siaran televisi digital sudah dipancarkan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Agar mulai sekarang mempersiapkan set-top boxnya atau mempersiapkan televisinya, tolong dicek agar televisinya bisa mampu menangkap siaran digital. Karena hampir di seluruh wilayah Indonesia sekarang siaran digital sudah bersiaran. Jadi tidak perlu menunggu sampai pelaksanaan analog di switch off atau dimatikan. Saat ini juga silahkan dicoba karena siarannya jauh lebih berkualitas dan siapkan perangkat TV-nya. Kalau perangkat TV-nya belum bisa menangkap siaran digital di TVB itu silahkan dilengkapi dengan perangkat set-top box. Pada tanggal 30 April mendatang, penghentian siaran televisi analog akan dilakukan di 165 kabupaten kota di Indonesia yang tersebar di sebagian wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sedang untuk 6,7 juta rumah tangga miskin, pemerintah melalui Kementerian Kominfo dan Sosial bekerja sama dengan stasiun televisi yang ada akan membagikan perangkat penerima siaran televisi digital set-top box kepada warga miskin yang telah terdata. Aditya Eko Utomo dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta.